Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu Ini terkenal sebagai salah seorang sahabat yang kaya raya Suatu hari Nabi SAW berkata kepada dia Ya Abdurrahman, inni ru'aituka tamsi ala sirati habuan Aku melihat kamu tersiok-siok merangkak Ketika melintasi jembatan sirat wahai Abdurrahman Maka Abdurrahman bin Auf takut, khawatir Khawatir terlambat ke surga dibandingkan teman-temannya Maka dia saat itu mulai berusaha untuk jadi orang biasa-biasa Jangan terlalu kaya-kaya Ini fikirnya dia Maka dia ingin usahanya tidak untung Dikirimlah kurma mirip dia dari Madinah ke Irak Padahal saat itu di Irak sedang panen kurma Di Irak saat itu sedang panen besar-besaran kurma Harga kurma jatuh, murah sekali Kenapa Abdurrahman bin Auf kirim kurma ke Irak dari Madinah? Bagaimana mau menjualnya? Harganya pasti akan jatuh Tapi penjaga gudang Abdurrahman bin Auf yang ada di Irak ini tidak paham Maksud tuannya ini apa? Dikirimlah kurma tersebut Disimpan di dalam gudang Gak bisa dijual Kenapa? Karena disitu saat itu sedang panen kurma Tapi subhanallah Ini cerita menguatkan dalil yang tadi Allah subhanahu wa ta'ala datangkan penyakit disitu Di Irak pada saat itu Datang penyakit Umma Panas dingin Sehingga banyak orang yang ketika terkena penyakit tersebut Dia jatuh Ada beberapa orang yang ketika melentasi gudang Abdurrahman bin Auf Jatuh Terkena penyakit tersebut Dia tidak bisa berjalan Tangannya merayap mengambil caceran-caceran kurma yang ada di depan gudang tersebut Karena ketika kurma itu dimasukkan, dipindahkan dari onta masuk ke dalam gudang Tercacar berapa butir kurma di depan itu Tangannya mengambil Dia makan kurma tersebut, langsung sembuh penyakit Dia ambil beberapa caceran kurma, dibawa pulang Keluarganya sedang sakit, suruh makan itu, langsung sembuh juga Maka mereka yakin, ini kurma dari Madinah Dari kotanya Nabi Muhammad SAW Inilah obat yang akan menyembuhkan penyakit kita Maka benar, masyarakat pun datang Masyarakat berduyun-duyun datang Membeli kurma yang ada di gudang tersebut Dengan harga yang sangat tinggi Karena si penyakit gudang tidak tahu apa maksud Tuhannya Setelah habis bersih itu kurma dikabarkan kepada Abdul Rahman bin Auf Alhamdulillah Tuhan Kurma yang Tuhan kirim ke Iraq Sudah habis terjual dengan harga yang sangat tinggi Maka Abdul Rahman bin Auf mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi raji'ul Jadi dia kepingin rugi, malah untung berlipat Lipat Itulah arti Andaikan anak cucu Adam lari daripada rizkinya Seperti dia lari daripada kematiannya Tetap rizki itu akan menjemput dia Sebagaimana kematian menjemput orang tersebut Jadi jangan sampai kita ini Disibukkan dengan urusan ini dan itu Sampai lupa taat kepada Allah Jadi intinya itu Intinya kita ini taat kepada Allah Sudah Sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Waktu bekerja, bekerja dengan baik Waktu bermasyarakat, bermasyarakat dengan baik Waktu di rumah, di rumah dengan baik Waktu keluar rumah, jaga ketaatan kepada Allah Pokoknya taat kepada Allah Jangan coba-coba lari daripada agama Jangan coba-coba lari daripada ketaatan kepada Allah Percuma, tidak akan menang Percuma, tidak akan menang manusia ini Siapa yang lari daripada peringatanku Kata Allah Siapa yang coba-coba lari daripada peringatanku Daripada Al-Quran Maka aku akan datangkan kepada orang itu Kehidupan yang gersang Aku akan datangkan kepada orang itu Kehidupan yang gersang Dan nanti aku akan mahsarkan dia dalam keadaan buta Kaget dia Kenapa menjadi buta Di dunia punya mata Di dunia bisa melihat Saat berada di mahsar Matanya menjadi buta Padahal mahsar itu hari yang sangat mencekal Mahsar itu hari yang sangat menakutkan Menyeramkan Hufatan, auratan, hurlan Manusia dalam keadaan terlanjang Tidak berakhitan Tidak beralas kaki Laki-laki dan wanita Dikumpulkan di satu padang yang luas Sampai-sampai Aisyah RA bertanya kepada Nabi SAW Hufatan, auratan, hurlan Ya Rasulullah Hal yang duruna ba'duhum liba'din Apakah mereka tidak melihat lawan jenisnya Ya Rasulullah Ketika mereka dikumpulkan dalam keadaan terlanjang Tidak berakhitan satu dengan yang lain Kata Nabi Ya Aisyah Peristiwa saat itu sangat genting Wahai Aisyah Sangat mencekam Wahai Aisyah Sehingga seseorang sudah tidak akan berfikir lagi Untuk melihat lawan jenisnya Dalam keadaan seperti itu Manusia nurhaka yang sombong kepada Allah ini Aku akan mahsarkan dia dalam keadaan buta Mahsar dalam keadaan buta Sudah susah Sudah sulit Sudah mencekam Dibutakan lagi oleh Allah Kenapa? Karena saat di dunia Dia buta daripada firman-firman Allah Maka dia tanya Ya Allah Kenapa hari ini mataku menjadi buta Kenapa mataku menjadi buta saat ini Ya Allah Sedangkan dulu di dunia Aku punya mata dan bisa melihat Ya Allah Dulu saat kau hidup di dunia Aku datangkan peringatan kepada kamu Aku turunkan Al-Quran Aku turunkan Nabi dan Rasul Kekasih-kekasihku Untuk membimbing kamu Menasehati kamu Aku datangkan da'i-da'i Mengetuk pintu rumahmu Aku datangkan da'i-da'i Menyampaikan agama kepada kamu di masjid Fanasitah Tapi kau lupakan itu semua Kau tidak mau berduli Kau cuek Kau sibuk dengan kemaksiatanmu kepada aku Maka rasakan Kata Allah Hari ini aku akan melupakan kamu selama-lamanya Mana ada malapetaka Yang lebih menyedihkan Dibandingkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala Melupakan hambanya Sampai jumpa di video selanjutnya rás Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya resse